Dan untuk payudara bunda yang sudah mengalami luka lecet supaya segera sembuh karena di dalam Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Bidan Irawati masih di channel Bunda Bidan Irawati apa kabar bunda-bunda semuanya semoga sehat dan lancar selalu ya jangan lupa selalu tersenyum dan semangat baik Bunda pada tema kali ini Bidan Irawati akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi puting payudara yang lecet saat menyusui nah nanti akan Bidan Irawati jelaskan lebih lanjut lagi tapi sebelumnya buat Bunda-bunda semuanya yang belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya supaya tidak ketinggalan info-info terbaru dari Bidan Irawati selanjutnya baik Bunda langsung saja Bidan Irawati akan menjelaskan tema kali ini tentang cara mengatasi puting payudara yang lecet saat menyusui nah jadi biasanya saat proses menyusui itu akan terjadi luka lecet pada puting payudara kenapa luka lecet tersebut bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya cara menyusui yang salah bisa mengakibatkan luka lecet saat menyusui luka lecet tersebut akan mengganggu proses menyusui karena puting akan terasa sakit jika menyusui bayi dan akhirnya dampaknya si ibu akan enggan atau tidak mau menyusui lagi nah untuk menghindari hal tersebut untuk itu bagaimana cara mengatasinya jika Bunda mengalami puting payudara yang lecet cara yang pertama perbaiki posisi menyusui dengan posisi menyusui yang benar dari video Bidan Irawati sebelumnya sudah Bidan Irawati jelaskan tentang cara menyusui yang benar ketika Bunda sudah tahu bagaimana cara menyusui yang benar kemudian Bunda harus tahu apa sih obat untuk mengobati puting yang lecet obat ini tidak perlu yang mahal cukup obat yang alami apa sih obatnya yaitu Asi Bunda itu sendiri jadi Asi Bunda itu sendiri bisa menjadi obat untuk mengobati puting payudara yang lecet bagaimana sih caranya untuk mengobatinya dengan menggunakan Asi caranya setiap kali Bunda menyusui baik Bunda yang sudah putingnya sudah lecet atau yang belum lecet untuk menghindari agar putingnya tidak lecet atau untuk mengobati putingnya yang lecet agar segera sembuh caranya dengan mengoleskan Asi ke puting payudara dan daerah di area puting jadi sebelum menyusui sebaiknya Bunda keluarkan terlebih dahulu Asinya setelah Asi keluar kemudian oleskan di bagian puting dan juga di area sekeliling puting setelah area puting dan sekelilingnya terolesi dengan Asi itu bisa menjadikan pelumas pelicin pelapis bagi puting supaya nantinya tidak terjadi luka lecet ketika bayi menghisapnya dan sebaiknya ketika bayi menghisap sebaiknya jangan puting saja yang masuk ke dalam mulut bayi melainkan selain puting harus seluruh bagian yang hitam masuk ke dalam mulut bayi itu untuk menghindari puting payudara yang lecet jadi posisi yang benar untuk menyusui adalah tidak putingnya hanya saja yang masuk ke dalam mulut bayi melainkan seluruh bagian puting dan bagian yang hitam atau bagian areola yang masuk ke dalam mulut bayi seperti ini nah jadi seperti ini posisi ini dapat membantu supaya Bunda tidak mengalami luka lecet pada puting payudara selain mengolesi Asi ke puting payudara sebelum menyusui sebaiknya Bunda juga mengolesi Asi ke puting payudara setelah Bunda selesai menyusui jadi intinya sebelum dan sesudah menyusui puting payudara Bunda harus selalu diolesi dengan Asi jadi keluarkan kembali Asinya dan oleskan Asi ke area puting payudara dan di area sekeliling payudara atau areola bagian yang hitam dan untuk payudara Bunda yang sudah mengalami luka lecet supaya segera sembuh karena di dalam Asi itu terdapat kandungan antibiotik yang dapat menyembuhkan luka lecet di puting Bunda nah cukup sekian yang dapat bidan Irawati sampaikan tentang cara mengatasi puting payudara yang lecet semoga dengan cara tersebut puting payudara Bunda yang lecet segera terobati dan yang belum lecet semoga tidak lecet nah terima kasih demikian yang dapat bidan Irawati sampaikan kurang lebihnya bidan Irawati mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.